Iya beliau minta sidangnya ditunda, jadi kemungkinan besar memang tidak hadir. Iya beliau minta sidangnya ditunda, jadi kemungkinan besar memang tidak hadir. Pak FB minta sidang etik setelah tanggal 18. Alasannya beliau masih mengikuti peradilan. Kasus pidananya itu kan sedang berlangsung di pengadilan. Nah beliau minta supaya sidang etik itu dilakukan setelah tanggal 18. Itu yang putuskan Dewas nanti. Jadi sidangnya tetap dibuka, kemudian Dewas memutuskan jadwal penggantinya. Setelah itu ditutup. Saya Valentina Sitorus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.